Saudara Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, selesai menjalankan pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam pasca penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi izin reklamasi. Nurdin Basirun keluar Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat Dinihari. Ia mengenakan rompi orangnya dan disambut keluarganya yang menunggu di lobi gedung. Selain Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, tiga tersangka suap dan gratifikasi di Kepulauan Riau yang lain juga telah keluar gedung KPK usai pemeriksaan. Keempat tersangka langsung digelandang untuk menjalani penahanan.